Belum lama ini, publik dihebohkan dengan pernyataan Dodi Sudrajat yang ingin memindahkan makam putrinya. Keputusan yang diambil ayah Vanessa Angel itu menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan. Namun diketahui, makam tersebut justru dirapikan dan malah dirinovasi. Hal itu diketahui melalui unggahan Instagram Fujiyanti Utami, adik Bibi Ardian Shah melalui Instastory pada selasa 8 Desember 2021. Dalam foto tersebut terlihat di sekeliling makam sudah dipasang bata putih seolah akan dibangun secara lebih permanen. Ditunjukkan makam Vanessa dan Bibi yang tampak mencolok dibandingkan pusara lain di sekitarnya. Dua makam itu dijadikan satu dengan dipasang bata putih mengelilingi bagian luarnya. Sementara foto Vanessa dan Bibi diletakkan bertengger di atas posisi kepala masing-masing. Namun, siapa yang merinovasi makam keduanya di tengah ramainya pemberitaan bahwa makam Vanessa akan dipindahkan? Melalui unggahan Fujiyanti, dirinya mengucapkan terima kasih kepada bos Miss Glow yakni Sandy Purna Masari dan suaminya Gilang Widya Pramana atau Juragan 99. Pasangan tersebut yang sudah membantu untuk merapikan dan melakukan renovasi terhadap makam Vanessa dan Bibi. Keduanya diketahui adalah sahabat Vanessa Angel dan Bibi Ardian Shah semasa hidup. Diberitakan sebelumnya, publik dibuat heboh dengan keputusan Dodi Sudrajat yang ingin memindahkan makam Vanessa Angel. Dodi berencana memindahkan makam Vanessa setelah 40 harian ke TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Diketahui, ibu Vanessa Angel dimakamkan di TPU tersebut sehingga akan dipindah di samping makam sang ibunda. Dodi mengatakan bahwa hal tersebut adalah wasiat dari Vanessa Angel yang diberikan kepadanya melalui mimpi. Namun hal itu menolak banyak polemik di kalangan artis dan sahabat-sahabat Vanessa maupun Bibi. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style-nya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!